Intro Marcelino Ferdinand, Kapten Timnas U19 Indonesia yang harus absen di sisa pertandingan Grup A, Piala AFF U19 2022 karena mengalami cidara hamstring. Cidara tersebut didapat saat melakukan pertandingan melawan Thailand pada Rabu 6 Juli 2022 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Dikutip dari bolasport.com, Marcelino mendapat cidara tersebut di menit-menit akhir babak pertama saat melawan Thailand dan harus ditandu keluar lapangan. Muhammad Ferrari langsung ditunjuk sang pelatih Sinteyong untuk menggantikan Marcelino yang cidara. Marcelino mulai mendapat perawatan di rumah sakit pada Kamis 7 Juli 2022. Namun dari pihak rumah sakit belum bisa memberikan informasi terkait kondisi terkini Marcelino. Bolasport.com berusaha mencari informasi terkait kondisi Marcelino langsung ke pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso. Aji telah mendapatkan kabar hasil laporan tim dokter tempat Marcelino dirawat. Ia mengkonfirmasi benar adanya Marcelino mengalami cidara hamstring dan membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan untuk istirahat. Mendengar konfirmasi tersebut dapat dipastikan bahwa Marcelino Ferdinand tidak akan bisa mengikuti sisa pertandingan di Laga Grup A Piala AFFU 19 2022. Cidara hamstring yang didapat Marcelino sangat merugikan tim karena koordinasi antar tim menjadi kacau tanpa sosok Marcelino Ferdinand. Padahal timnas U19 Indonesia masih memiliki dua sisa pertandingan yang harus diikuti yaitu dengan Filipina dan Myanmar. Indonesia harus bisa memenangkan sisa pertandingan jika ingin lolos ke babak selanjutnya. Indonesia versus Filipina akan terjadi pada Jumat 8 Juli 2022, sedangkan Indonesia versus Myanmar akan terjadi pada Minggu 10 Juli 2022. Pertandingan mereka sama-sama berlangsung di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!